Assalamualaikum, Halo Sobat Timnas dimana saja berada, semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Luar biasa, akhirnya Timnas Indonesia U22 meraih emas Sea Games 2023 setelah puasa 32 tahun, dalam laga final yang berlangsung di Olympic National Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Selasa, tanggal 16 Mei 2023, malam, Indonesia mengalahkan Thailand, 5-2. Pertandingan final ini berjalan sangat dramatis dan penuh kontroversi, bahkan selain hujan gold, laga ini diwarnai dengan munculnya 1 kartu merah buat pemain Indonesia dan 3 kartu merah buat pemain Thailand dari kantung wasit, sehingga tak ayal dalam pertandingan yang sangat dramatis itu, mengundang perhatian dunia dari FIFA, Asia hingga Eropa, FIFA ikut bereaksi, dan mengomentari keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas di Sea Games 2023 Kamboja tersebut. Sejarah tercipta, Indonesia berhasil meraih medali emas dari cabur sepak bola pada Sea Games 2023 di Kamboja setelah mengalahkan Thailand dengan skor 5-2, begitu bunyi ucapan selamat FIFA di akun Instagram resmi mereka at FIFA World Cup. Sementara itu dari daratan Eropa, media Spanyol, Marja, mengkritik keputusan wasit yang hampir rugikan Timnas Indonesia U22 di final sepak bola Sea Games 2023. Marja, menyebut terdapat keputusan wasit yang sulit dipahami dalam laga final Sea Games 2023 antara Timnas Indonesia U22 VS Thailand. Ada keputusan wasit yang sulit dipahami, yang terjadi di final Sea Games 2023 di Asia Tenggara. Tulis Marja dilansir Okezon dari Soha.vn, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023, semuanya berjalan seperti biasa. Namun peluit akhir yang salah menimbulkan api kemarahan dari para pemain kedua tim. Para pemain dan staf pelatih Indonesia mulai merayakan kejuaraan namun wasit membatalkan keputusan untuk mengakhiri final dan memaksa pertandingan dilanjutkan, sambung Marja. Peluang itu kemudian dimanfaatkan Thailand untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Indonesia tidak percaya hingga dalam hitungan detik kemarahan meningkat dan butuh beberapa menit untuk semuanya kembali normal. Lanjutnya, kemudian kericuhan terjadi di perpanjangan waktu. Pada akhirnya, Timnas Indonesia U22 mengalahkan Thailand yang bermain 8 orang dan menang dengan skor akhir 5-2. Pungkas Marja Terima kasih telah menonton!